Terima kasih. 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 kinerja berikutnya. Kemudian yang keempat, ini harap menjadi sesuatu yang kita pahami bersama, bahwa kepatuhan di dalam melaksanakan pemutusan rantai kontak ini menjadi penting. Di beberapa daerah yang setelah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, tentunya diikuti dengan beberapa arahan dari pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah daerah untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, mari dengan kesadaran penuh kita laksanakan. Akan dilaksanakan penegaan hukum dengan patuhan aparat negara, agar kepatuhan-kepatuhan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Bukan hanya karena terpaksa, tetapi sebuah kesadaran yang sepenuhnya kita miliki dalam rangka menjaga dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Yang kelima, Presiden telah memerintahkan bahwa salah satu bagian yang penting di dalam kaitan dengan pelaksanaan upaya penanganan ini adalah memastikan bahwa arus logistik yang dibutuhkan oleh semua masyarakat harus berjalan dengan lancar, harus berlangsung dengan baik, baik dari pusat sampai daerah ataupun dari gudang-gudang logistik ke daerah sampai ke masyarakat. Ini menjadi bagian kunci dari menentukan sukses untuk kita masih bisa tetap tinggal di rumah, mengurangi kontak, dan kemudian tidak bepergian kemanapun. Kemudian, pemerintah yang keenam, pemerintah secara serius, secara bersungguh-sungguh untuk memberikan paket-paket stimulus ekonomi yang harus dilaksanakan oleh semuanya. Kita berharap ini harus dijaga dengan baik dan harus tepat sasaran. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, dampak non-kesehatan juga harus kita berhitungkan. Kami sangat-sangat prihatin dalam situasi seperti ini banyak sekali Saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau mata pencariannya karena harus berada di rumah selamanya, karena harus tetap berada di rumah untuk mencegah terjadinya penularan. Oleh karena itu, berbagai macam upaya dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan jaring pengaman sosial. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya telah diterbitkan kartu prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai 3,5 juta lebih per orang, bantuan sembako senilai 600 ribu rupiah pada beberapa daerah, program keluarga harapan, kemudian ada pengurangan tarif sampai dengan 50 persen untuk pelanggan listrik pada kapasitas 450 Watt. Kemudian ada stimulus kredit usaha rakyat lewat penundaan angsuran dan bunga selama 6 bulan. Bansos pada pemerintah DKI dan Jabodetabek berupa penambahan sembako senilai 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan. Bansos yang bersumber dari dana desa yang diambil dari realokasi anggaran dana desa dengan total hampir 22,4 triliun. Ini gambaran semua dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jejaring pengaman sosial agar masyarakat bisa menjalankan masa yang sulit ini dengan tenang tanpa kepanikan. Dan yang penting, saudara-saudara sekalian, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan menanggung biaya perawatan seluruh pasien dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama beban ekonominya yang bertambah, yang menjadi bertambah pada hari ini adalah mereka yang tinggal di rumah sejak pertengahan Maret. Ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami mohon kesabarannya, masa sulit ini merupakan ujian untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama tetap aman dan sehat di rumah. Pemerintah akan bekerja keras agar beban penyakit ini bisa cepat berlalu. Dan beban ekonomi, saudara-saudara, kami ringankan dan tidak menambah beban baru bagi saudara-saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kemauan bekerjasama. Terima kasih atas kepatuhan dan disiplin, saudara-saudara sekalian. Tantangan risiko kesehatan dan kehidupan ekonomi sudah berat. Mari kita pastikan, tidak perlu kita tambah lagi dengan beban psikologis dari berita-berita atau informasi yang tidak benar, yang justru nanti akan menyebabkan kita menjadi semakin susah. Oleh karena itu, Kementerian Informasi sudah mendetek lebih dari 1.125 berita hoax atau informasi yang tidak benar di berbagai media, di internet. Semua ini akan ditangani secara tegas oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, tetap akses, tetap ikuti informasi yang benar dan resmi dari pemerintah, baik di covid19.co.id, di hotline 119, di whatsapp COVID-19, di halo kemkes di 15567, dan di banyak sekali layanan aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Ikuti terus siaran TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta. Kinerja kita pada hari ini, tanggal 15 April 2020, tanggal 16 April 2020, pada pukul 12 sebagai berikut, bahwa laboratorium yang saat ini sudah melaksanakan full kegiatannya untuk melakukan pemeriksaan, sudah lebih dari 32 lab. Yang lainnya dalam waktu dekat, setelah dilakukan setting dan kemudian melengkapi sebagian peralatannya akan segera bisa beroperasi. Spesimen yang kita pereksa sampai dengan saat ini sudah hampir 40 ribu. Kasus yang kita pereksa sudah hampir 35 ribu. Hasil positif 5.516 akumulasi sampai dengan sekarang. Hasil negatif 29.459 sampai dengan saat sekarang. Pasien yang dilaporkan ODP 169.446 orang. Pasien dalam pemantauan PDB 11.873 orang. Konfirmasi positif coronavirus 19 dari pemeriksaan real-time PCR 5.516 orang. Kasus sembuh 548 orang. Kasus meninggal 498 orang. 34 provinsi terdampak. Dan 202 kabupaten kota yang sudah terdampak. Kita patut bersyukur pada hari ini akumulasi pasien sembuh di DKI sebanyak 202 pasien, di Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan 42 pasien, Bali 32 pasien, Jawa Barat 28 pasien. Dan di provinsi yang lainnya sehingga jumlah totalnya adalah 548 pasien. Akumulasi ini dapat dipersingkat sebagai berikut penambahan kasus positif sebanyak 380 orang, sehingga total menjadi 5.516. Kasus sembuh hari ini bertambah 102 orang, sehingga total menjadi 548 orang. Meninggal hari ini bertambah 27 orang, sehingga total meninggal menjadi 496 orang. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita tidak tertular, bahwa kita tidak menular. Hargai dan bantu mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan pernah melakukan diskriminasi terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Tidak boleh kita menolak jenazah COVID-19. Tunjukkan bahwa ini adalah bukti nilai-nilai kemanusiaan kita. Kekompakan mutlak dibutuhkan, dan ini saat ini sedang diuji di bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri, makan yang bergisi, bahkan ibu yang menyusui pun harus tetap bisa memberikan asinya. Anak-anak tetap diberikan imunisasi. Sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur, tidak panik, dan dijaga kegembiraan di dalam keluarga. Gotong royong dan bersatu melawan COVID-19. Kita harus bekerja dari pusat sampai ke daerah, dari desa sampai RT RW, sampai ke keluarga kita. Tetap berada di rumah, mari melakukan aktivitas bersama keluarga di rumah. Kami ingatkan bahwa pada periode sekarang ini, ancaman demam berdarah secara klasik akan muncul. Oleh karena itu, mari bersama-sama tetap berada di rumah dan menjadi juru pemantau jentik untuk setiap rumah masing-masing. Pastikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk kita lakukan bersama-sama selama kita berada di rumah. Mari jadi teladan, mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk bangsa ini. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Sekian, terima kasih, dan selamat sore. Terima kasih.